Dengan membawa spanduk protes sejumlah pasien strok dan orang tua pasien disabilitas mendatangi kantor DPRD Kota Makassar. Mereka yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil ini meminta agar DPRD Kota Makassar meminta penjelasan BPJS Kesehatan Cabang Makassar atas kebijakan penghentian kerjasama dengan klinik tempat mereka kerap berobat. Para demonstran pun berharap ada jalan keluar atas BPJS Kesehatan dan klinik tempat mereka kerap berobat. Jadi selama ini kan kami sudah melakukan advokasi, masih dari organisasi masyarakat, dari jaringan organisasi masyarakat sipil Gugat BPJS. Tapi kami juga didesak oleh orang tua yang menanyakan bagaimana perkembangan ini, sampai di mana. Nah, satu bulan itu waktu yang sangat panjang, yang dialami oleh anak disabilitas untuk mengakses layanan. Pasca tidak lanjutnya kerjasama ini, banyak kemudian anak-anak yang mengalami kemunduran. Karena apa? Ya karena itu, mereka tidak terfasilitasi dengan baik di layanan yang baru. Nah, negara di mana? Nah, karena kami tidak bisa menunggu lagi lebih lama dari RDP pertama kemarin, akhirnya ya kami membawa aspirasi mereka dari situ ke sini. Jadi tadi kami menerima aspirasi dari perwakilan jaringan masyarakat sipil yang mengadvokasi saudara-saudara kita penyandang disabilitas terkait dengan diputusnya beberapa klinik, khususnya klinik yang untuk penyandang tadi oleh BPJS. Dia meminta supaya BPJS mengaktifkan kembali. Kami berharap dengan teman-teman aspirasi tadi, kami akan membangkit pihak-pihak terkait, baik BPJS, ya perwakilan masyarakat tadi, ya termasuk orang tua penyandang disabilitas. Untuk kemudian kita dengar bersama apa masalahnya, apa pokok-pokok masalahan, supaya kita bisa carikan solusinya, termasuk kemudian bagaimana BPJS mengaktifkan kembali supaya tidak terjadi pemutusan, yang mana pemutusan ini dimulai per 1 Januari 2013.